hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Harry as official channelnya para pencari rezeki dari perkebunan kelapa sawit dan seputar sawit oke teman-teman ya di video kali ini Harry akan masih membahas sawit berbuah cengkeh ya jadi apa penyebabnya dan berapa faktor penyebabnya ya jadi sebelum ke pembahasannya langkah baiknya untuk teman-teman yang baru gabung atau menemukan channel Larry as official ini silahkan tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke kita sambil jalan dulu ya temen-temen ya sambil kita cek ya ini soalnya habis panen kemarin dan kita tengok kondisi buahnya masih banyak apa enggak eh masih banyak ya kayak di belakang saya tadi itu buahnya masih keliling nah macam gini ini pun banyak masih kelilingnya temen-temen ya jadi ini ada di kebun dari rumah Harry itu sekitar tiga kilo setengah atau empat kilo setengah kilometer ya temen-temen ya tiga setengah kilometer dari rumah Harry dan ini Harry ngecek soalnya habis dipanen ya kita sekalian menjelaskan itu tadi ya 8 penyebab atau 8 faktor kenapa pokok sawit kita ini nah pokok berbuah cengkeh ataupun berbuah landa ya jadi tonton terus keseruannya jangan di sekip-sekip biar temen-temen paham ya jadi hal-hal apa yang perlu dihindari dan yang perlu dilakukan untuk perawatan tanaman sawit kita supaya hasil yang kita tanam itu dari taman tanaman sawit kita itu berproduksi maksimal dan melimpah ya ya otomatis temen-temen sebagai petani sawit yang diharapkan pasti itu ya pasti setelah kita tanam pengen bertani pasti pengen hasilnya melimpah jadi simak terus videonya supaya tidak gagal paham oke untuk temen-temen yang sudah subscribe di channel Harry as official Harry ucapkan banyak-banyak terima kasih ya karena tanpa dukungan temen-temen channel hari ini nggak bisa berkembang dan terima kasih juga sudah selalu pantengin channel Harry ya tentang di seputar perkembangan kelapa sawit ini jadi gimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya dan yang sehat dipermudahkan segala urusannya dilimpahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin jadi akan naruh HP nya dulu ya temen-temennya cek kalian dari jelaskan nanti kita sambil cek dulu kita tengok tapi buahnya masih banyak sih rata-rata masih keleleng kayak gini ya temen-temennya temen-temen bisa tengok ya rata-rata setiap pokoknya kayak gini Masya padahal kemarin habis dibanen ini ya jadi kondisi ini saya diperkirakan ya sebulan dua bulan lagi masih banyak buahnya ini nggak cek ya jadi nanti kalau ada masukan ataupun pendapat silahkan temen-temen berkomentar ya di kolom komentar seperti biasa tentang pendapat video ini ya selamat menikmati selamat menikmati oke temen-temen ya langsung aja kita ke pembahasannya jadi penyebab ataupun faktor sawit kita itu berbuah cengkeh ataupun landak jadi seperti gambar di pojok ini ya temen-temen bisa tengok ya seperti itu seharusnya kan bisa berbuah normal dan berbuah bagus kenapa bisa terjadi atau bisa berbuah macam kayak gini jadi simak terus videonya jadi yang pertama langsung aja ya jadi yang kalau yang pertama ini kita sudah tidak bisa apa-apakan ya sebelumnya Harry sudah bikin kontennya dan bikin penjelasannya di channel Harry jika temen-temen pengen mengetahui silahkan temen-temen buka channel beranda Harry as official ini silahkan cari disitu Harry sudah bikin playlistnya temen-temen tinggal buka ya dari perawatan dan macam-macam ya dari pembukaan perawatan disitu udah ada jadi temen-temen tinggal buka oke yang pertama ya penyebabnya ini yang pertama ini dari genetik atau penyimpangan genetik jadi kalau sudah penyimpangan genetik ini dari bibitnya itu atau dari ya bibit ya temen-temen ya itu sudah susah kita tanganin mau kita apa-apakan terkecuali jadi dulunya sudah pernah berbuah bagus dan selanjutnya berbuah cengkeh nah itu masih bisa kita tanganin kalau ciri-cirinya sawit kekurangan apa dari genetiknya contohnya sudah disini ya nah itu itu ciri-ciri sawit yang dari genetiknya nah kadang tepahnya tersusun lurus nggak menyimpang nah kalau macam ini kan dia miring sepitalnya dia agak belok kalau yang dari segi genetik itu lurus nah ini pokok sawit jadi lurus jadi antara pokok ini ya nah ini kan tepahnya itu dia akan lurus ke atas nggak menyamping kesini kalau ini kan modelnya dari bawah ini nah langsung nyamping kesana ya kalau yang dari penyimpanan genetik atau dari genetiknya itu dia dari sini itu lurus nah sampai atas sini nah mungkin yang pertama itu ya temen-temen ya mungkin bisa dipahami kalau nomor dua ini jadi temen-temen juga perhatikan ya jika tanaman sawit temen-temen itu mengalami buah cengkeh sebelumnya sudah bagus tapi berikutnya mengalami buah cengkeh ataupun buah landak itu nomor dua disebabkan oleh kekurangan serangga jadi penyerbukan dari bunga jantan dan bunga betina itu kurang maksimal karena di pokok sawit macam kayak gini ya di belakang kiri ini itu bunga jantan dan bunga betina itu bisa satu pohon karena satu pohon gini ada bunga jantan dan bunga betina nah itu nanti penyerbukanya akan dibantu dengan serangga halodobius cameronikus fos dia akan membantu memaksimalkan penyerbukanya tadi sehingga menjadi buah sawit yang bagus jika itu kurang maka ya bisa jadi akan menyebabkan buah cengkeh tadi ataupun tidak kesempurnaan dalam pembuahnya oke yang nomor tiga ya teman-teman ya langsung aja kita ke nomor tiga jadi yang nomor tiga ini dari segi pemumpukan ataupun perawatan jika teman-teman dalam setahun cuma mumpuknya setiap kali ataupun tidak terjatuh maka kemungkinan besar juga bisa menyebabkan faktor tanaman sawit kita itu berbuah cengkeh maupun berbuah landak jadi alangkah baiknya itu dalam pemumpukan itu teman-teman jadwalkan jadi sebelumnya Harry sudah bikin kontennya juga teman-teman bisa tonton lah ya bisa scroll-scroll buka beranda channel Harry scroll-scroll disitu teman-teman bisa tonton nah nomor tiga itu tadi ya teman-teman ya dari segi pemumpukan karena tanpa pemumpukan olahualam ya sawit ini tidak akan bisa berbuah maksimal atau berproduksi maksimal karena bisa ditengok dari konten sebelumnya jadi sudah bikinkan juga ya jadi pupuk apa jadi sawit yang gak pernah dirawat gak pernah dipupuk itu macam apa dan sedangkan pupuk maksudnya sawit yang dirawat itu macam apa hasilnya nah contohnya ya di belakang Harry ini ini yang pemumpukannya rutin perawatannya rutin buahnya akan selalu keliling dan tidak akan pernah trek ya ini ya diperkirakan dua bulanan lagi masih bisa dipanen itu pun diatasnya pun sudah tumbuh bunga apa kantong bunganya lagi ya oke nomor tiga itu terus nomor empat jadi yang nomor empat ini kondisi lingkungan tidak terawat maksudnya kondisi lingkungan ini tidak terawat seperti contohnya nah pokok di belakang ini ya nah ini itu di pokok ini sekitarnya ini harus bersih supaya dari penyerapan yang kita berikan pemumpukannya itu tidak berebut ya maksudnya bersih itu bersih dari gulma ataupun di gawangannya itu teman-teman harus perhatikan karena itu juga akan berdampak ya ke tanaman sawit kita jadi kalau kalau kita udah mumpuk disitu semak misalnya kan di piringan itu semak di gawangannya sini antara ya ini sama sini itu semak maka penyerapan tanaman sawit kita dari hara yang kita berikan dari pupuk itu tidak bisa maksimal makanya kecenderungan pasti kurang maksimal ya dan bisa menyebabkan buah cengkeh maupun buah landak tadi oke itu tadi sudah nomor 4 dan nomor 5 nomor 5 ini teman-teman wajib perhatikan juga terima kasih terima kasih terima kasih